oke selamat datang di desa live roleplay cuy nah ini desa live roleplay ini merupakan server baru yang masih fresh cross-platform jadi bisa PC bisa Android tentunya iPhone skip dulu ya jadi setelah kita buat akunnya buat UCP nya masukin password masukin identitas tanggal lahir nama dan lain-lain kita bakalan spawn di pesawat ini dia aku udah hadapi pesawat ya Nah di desa live ini katanya sih ketik only katanya itu ya oke kita sudah masuk ke sini nih welcome to desa live roleplay starter packnya itu $2 di kanan atas itu yaitu modal awal kita main di kota ini kita bisa pakai mantra ATM oh kita bisa cek di sini kita ada rental sepeda kayaknya baik rental terus di sini ada antren Oke nah jadi buat warga baru kayak aku nih wajib beli HP gitu nah kita datang aja masuk ke dalam GPS kayaknya sudah ada tadi ya phone kita beli kayaknya udah itu doang sama kuota 10gb lah nah jadi buat warga baru kita harus buat TTP dulu kayaknya ke datang ke City Hall dulu ya Nah ini dia nih ada sudah disuruh buat new ID card Oke dari Randi FnD negara tanggal lahir jenis kelamin berlaku hingga 14 hari jadi udah 2 minggu nanti buat lagi ya dikatnya gitu jadi kita bakalan bikin sim dulu di kota ini langsung aja masuk ke dalam new drive link enter silahkan keluar ruangan ini dan masuki salah satu mobil untuk mengikuti tes semangat bikin simnya kayak biasa sih kita nih mobil dulu terus nanti kita bakalan ikutin cek poinnya tuh nah sip ya jadi kita bisa cek GPS terus cek jobs terus kita kalau warga baru biasanya itu set job dulu gitu job sweepernya dulu masuk nah star job Rute A Rute B terserah ya terus kita star engine yaitu pencet otot alt nah kita bisa kerja sweeper cuy kita ikuti aja cek cek poinnya Oke kita bisa ngejob bus disini langsung datang aja lokasinya ada di GPS star job pilih rute kayak biasa sama ke super tadi nah untuk kerja busa ini sama kayak sweeper kita tinggal ikutin aja cek cek poinnya gitu gampang kok kita tinggal ikutin cek cek poinnya aja nah disini kita bisa juga kerja forklift forklift ini termasuk set job ya berarti tadi kalau kita cek GPS set jobnya itu ada ada empat cuy nah ini kita lagi muat barangnya kita tunggu aja Nah kalau misalnya barangnya udah di udah dimuat ke dalam tuh kita tinggal antar aja ke cek poin bisa dilihat di depan tuh ada kayak cek poin merahnya gitu nah biasanya dalam terus kita antar aja gitu nah ini kita unload kita tunggu sebentar nah udah selesai tuh nah disini kita bisa kerja maur juga ya Nah maur itu biasanya potong rumput itu kita tinggal ikutin aja cek poinnya sampai selesai kita cuma keliling-keliling aja motorin rumput-rumput yang ada Hai izi sih masih ini karena ini saya Jepang set job itu ya semua orang bisa ngelakuin dan untuk warga baru biasanya bagus set job Hai dua oke Hai tinggal ikutin aja cek poinnya sampai selesai hai 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 selamat menikmati nah nanti kalau udah selesai itu bakalan ada bacaannya set job mower telah masuk ke pending salari Anda berarti kita cek salari ada ada nih mower 90 dolar nah untuk mappingannya tersendiri ini aku udah ada di depan bank ya desa live bank dan ini mappingannya bagus tuh baru-baru mappingannya baru ya tuh bagus nih baru nih kalau di dalam gimana nih pengennya nih nah ini pengennya luas banget di dalam bagus dan di sini juga ada ATM server money government money di dalam ATM nya ada info money nya cuy nah di bank ini kita bisa akses bang bang nah kita bisa depo withdraw check balance transfer sikin sing pecek Oh ini berarti nih nah sing pecek nih Hah tuh moer tadi no total to get atuh sekarang belum waktunya anda mengambil PCO belum lagi nanti ya oke nanti Oh ini kita bikin new reg oke sudah nyurek nah untuk rumah sakitnya itu mappingnya baru juga disini hospital gede banget bacaan hospitalnya nah ini ada in-in-out berarti ini kayak garasinya gitu basement lain Wah harus di benerin ah ini tempat parkirnya ada di depan dokonya dan ini bagian dalam nih bagian dalam rumah sakitnya kayak kota-kota lainnya juga terus disini kita bisa boy kita cek beli masukkan jumlah obat boy obat kita bisa beli obat satu obatnya itu 200 dolar per item tekan sel aja kalau saya beli ya ini mappingan rumah sakitnya kayak gini cuy dan untuk salah satu workshopnya atau WS dimana kita bisa repair mobil kendaraan ataupun modif ini mappingannya ini wih udah keren juy street geris cuy nah kalau misalnya uang kalian itu udah banyak dan udah cukup untuk beli kendaraan lah pokoknya dan datang aja ke dealer ada di GPS juga dan stand here motorcycle mobil kendaraan unik kendaraan job coba kita cancel ini apa ini Oh ini rent job car Oh kita bisa rental job car nih settler yosemite yaitu truk nih 500 dollar perhari ya perhari Nah kalau misalnya mau beli nih aku mau beli motorcycle BMX bike nah ini harganya lumayan ya jadi kalian kerja-kerja dulu aja Oke sementara bisa beli kalau duit aku 900 bisa beli BMX sama bike lah mountain bike sih Oke jadi kita datang ke lokasi ini sini juga enggak ada ATM jadi bisa dipakai nanti nah lokasinya itu di Vinewood nah udah mappingan dealershipnya biasa aja rata-rata juga kayak gitu ya kan Nah kita juga bisa beli peralatan di sini ada di toko equipment coba kita lihat ada apa aja ada brush knuckle knife baseball shovel shovel itu biasanya untuk miner Censel itu biasa untuk motong kayu Ken aku enggak tahu fishing tool fishing toolnya kita beli fishing tool buat mancing pastinya kita beli fishing tool sama kita beli warm kita beli work daput di kota udah capek gitu kerja set job dan lainnya kita bisa mancing di SMB di biar di sini ya nah kita kita mancing terus kita pakai mantra fish aja nah tuh Randy Fendi swing fishing rod and start duit for fish kita tungguin aja ikannya tuh aku nggak dapet tuh Anda mendapatkan sebuah sampah dan langsung membuangnya jadi ya kalau misalnya enggak hoki yang jadinya kayak gitu tapi kalau misalnya mau lanjut lagi tinggal mantra fisik lagi oke nah jadi jadi di kota baru ini di desa laverupa ini kalian itu bisa beroleplay atau memainkan peran kalian bisa jadi good side contohnya jadi IMS atau dokter gitu atau bisa jadi polisi atau bisa jadi bedside juga kayak gangster kayak mafia kalian bisa sotot-sototin PD kalian bisa ngebegal kalian bisa nge-rampok kalian bisa nge-scam orang kalian juga bisa beli rumah beli apartemen punya kendaraan ya sekedar jalan-jalan juga bisa di kota ini dan masih banyak lainnya jadi nge-rollplay itu pengertiannya itu luas banget bisa apa aja pokoknya kita memainkan apa satu karakter karakter itu bebas kita ngapain aja dan harus sesuai sama peraturan di kotanya Nah kalian di desa live rope ini kalau mau tahu peraturannya ataupun eh Hai ataupun hal-hal lainnya itu kalian bisa masuk aja nanti ke discordnya ini sekarang lagi open bedside dan goodside ya semoga aja banyak yang daftar biar rp-nya itu bisa jalan jadi ya yang mau main di desa live rope ini langsung aja ke link deskripsi rp-nya turut ke link di comment oke ya 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 Terima kasih.